Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama guys Oke sahabat tri, sahabat setia IT Fiktif Dimana teman-teman jaringan tri kalian udah kayak yakjud makjud ya Gak jelas banget saking lemotnya Tenang aja kapten karena sekarang IT Fiktif sudah kembali update APN 3 tercepat dan balik stabil Agar jaringan kalian kembali stabil ya Biar tidak penyelebar langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini kapten Oke langsung aja sahabat tri Di bagian jaringan data teman-teman kalian tekan lama Kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Brother disini silahkan kalian pilih ya Salah satu SIM yang akan kalian buatin APNnya Nah yang paling bawah disitu ada baca nama titik Baca sesuatu APN kalian tekan Dan Yo Yo Mantap banget jadi APN 3 tercepat dan balik stabil Berhasil diperbarui teman-teman ya Tolong diperhatikan baik-baik Di bagian nama disesuaikan aja seperti ini teman-teman 3 update Untuk di bagian nama tolong diperhatikan ya seperti itu 3 update Kemudian untuk di bagian APNnya disini silahkan wajib banget disamakan teman-teman Yaitu apn.maxtelekom.bg Ini sudah berhasil diperbarui dari APN sebelumnya Ada teman-teman kita yang nanya Bang ini sepertinya sudah dibang kemarin-kemarin ya gitu kan Betul dan Mimie jelaskan ya Ketika APN itu di update Tidak semua item yang terdapat di dalamnya Itu dirubah tidak Artinya ada beberapa item yang memang vital Enggak sembarangan dapat dirubah Sehingga Mimie lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Yang nantinya akan diperbarui Captain Seperti itu Oke kemudian untuk di bagian proxy nya Kosongin Portnya kosongin Nama pengguna kosongin ya Kata sandinya juga kosongin Nah untuk di bagian servernya teman-teman Disini silahkan wajib banget disamakan Yaitu 165.22.110.221 Perlu diinformasikan Apabila ada APN yang sudah expired Maka segera hubungi pihak Mimin Agar nanti di update oleh Mimin Tanda-tandanya itu biasanya speednya sudah kerasa down Alias sudah mulai ke dajal ya Lemot teman-teman gitu maksudnya Jadi kira-kira sendiri seperti apa di tempat kalian Karena di setiap wilayah itu beda-beda ya Waktu expirednya Kemudian untuk di bagian FMS nya Aku kosongin Dan untuk di bagian proxy FMS nya silahkan wajib disamakan Sahabat Tri Yaitu 159.65.245.255 Dijamin teman-teman Jaringan Tri kalian akan kembali gacor ya Lemot lumpuh total kapten Kemudian untuk di bagian port MMS nya teman-teman Silahkan wajib disamakan Yaitu 8.0 Untuk di bagian port MMS nya Kemudian untuk di bagian MMS nya Kapten Disini biarkan aja gak boleh di opera Capric Karena disitu sudah ada secara otomatis ya Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngerubah teman-teman Dan untuk di bagian MMS nya juga lebih rentan Maaf Disini juga lebih rentan ya Gak boleh dirubah karena beda-beda Jadi meskipun gak sama Jangan sampai dirubah teman-teman Takut datanya gak muncul Ataupun balik lagi ke up-end yang pertama Kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya Kalian pilih yang paling bawah Pub atau cap teman-teman seperti itu Kemudian untuk di bagian jenis APN nya Disini Mimin menggunakan 3 item Default Shuffle Dan Uwap Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian Tenang aja Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi teman-teman Contohnya ada di layar itu Ingat itu bukan tanda titik loh Tapi tanda koma Jangan sampai salah Dalam proses pengetikannya kapten Kemudian untuk di bagian protokol APN nya Kunci DAI PIV4 seperti ini Dan untuk di bagian protokol roaming APN Sama hukumnya Yaitu wajib banget teman-teman Kunci DAI PIV4 seperti ini Oke langsung aja kita tekan selesai Di pojok bagian kanan atas Selalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget Jadi APN A3 tercepat dan banding stabil Berhasil diperbarui kapten Langsung aja kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN tercepat ini kapten Oke sahabat 3 Wow Gila teman-teman bisa kalian saksikan dan perhatikan baik-baik Untuk di bagian downloadnya Disini tembus di angka 31,7 Mbps kapten Ini sungguh mengerikan sekali ya Padahal di tempat mimin sangat-sangat peloso Tapi sudah mendapatkan grafik sebagus ini apalagi di tempat kalian Kemudian disusul di bagian uploadnya Disini bermain di angka 19,3 Mbps Dan mainnya bermain di angka 13 Mbps Mungkin hanya ini yang bisa mimin bagikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat dan pasti yang membantu Terima kasih Next video Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa